Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat Bertemu kembali dengan Ibu Dini Dwi Handayadi Hari ini kita akan belajar bersama Silahkan simak dengan baik ya Intro Baik anak-anak Kita akan memulai pembelajaran tema 1 Yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup Sub tema 1 Tumbuhan Sahabatku Kau putri dasar meliputi Yang pertama Membandingkan cara perkembang biakan Tumbuhan dan hewan Kedua Menyajikan karya tentang Perkembang biakan tumbuhan Tujuan dari pembelajaran Yang pertama adalah Setelah mengamati bunga Peserta didik mampu mengidentifikasi perkembang biakan generatif Melalui gambar yang dibuatnya Dan peserta didik mampu menyebutkan manfaatnya dengan benar Yang kedua Yang kedua Setelah melakukan diskusi Peserta didik mampu melaporkan Perkembang biakan generatif melalui tabel dan manfaatnya Yang ketiga Setelah mengamati dan mencari informasi Peserta didik mampu mengidentifikasi cara perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan Dan menyebutkan manfaatnya dengan benar Yang keempat Setelah berdiskusi Peserta didik mampu menyampaikan cara perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan Dan manfaatnya dalam bentuk tabel Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup Tumbuhan memiliki manfaat bagi manusia Yang pertama Sebagai sumber energi Sebagai sumber vitamin Untuk kesehatan tubuh Sebagai sumber oksigen Peneduh Dan memperindah kehidupan di bumi Sedangkan manfaat Dapat tumbuhan bagi hewan Sebagai sumber energi bagi hewan tersebut Agar hewan tersebut dapat tumbuh Menjadi besar Berikut adalah proses fotosintesis Dimana Air diperoleh dari dalam tanah Yang diserap oleh akar Kemudian dibawa ke seluruh tubuh Tumbuhan melalui pembulu silam Kemudian Karbon dioksida Karbon dioksida ini diperoleh Dari udara Dari udara Dan diserap melalui stomata Cahaya matahari Cahaya matahari Digunakan tumbuhan Untuk membantu proses kimia Yaitu memproduksi gula Atau glukosa Hasil dari fotosintesis tersebut Kemudian Diedarkan ke seluruh Tubuh tumbuhan Untuk Bernapas Berkembang biak Tumbuh Dan sisanya disimpan Sebagai cadangan Makanan Perkembang biakan Pada tumbuhan Perkembang biakan Pada tumbuhan Dibagi menjadi dua Yaitu Perkembang biakan Vegetatif Dan Perkembang biakan Generatif Kita akan mulai membahas Dari perkembang biakan Generatif Berikut adalah Contoh bunga sepatu Dan bagian-bagiannya Dimana Pada bunga sepatu Terdapat Pangkai bunga Dasar bunga Kelopak bunga Bakal biji Pangkai putik Kepala putik Benang sari Kepala sari Dan mahkota Bunga sepatu Dapat kalian Jumpai di sekitar Lingkungan Tepat tinggal kalian Kalian Bisa mengambilnya Dan Melakukan Pengamatan Pada bunga Kembang sepatu Oke lanjut Bagian-bagian Pada tumbuhan Ibu akan menjelaskan Satu persatu Kita mulai dari Tangkai bunga Tangkai bunga Bagian bunga Yang tepat berada Di bagian bawah bunga Yang merupakan Pendukung terakhir Dari cabang bunga Fungsinya Sebagai penghubung Antara bunga Dengan ranting Yang berfungsi Sebagai penopang Kemudian Yang kedua adalah Kelopak bunga Kelopak bunga Ini berfungsi Melindungi bunga Ketika kuncup Yang ketiga Makota bunga Atau Perhiasan bunga Berfungsi Untuk menarik Perhatian hewan Sehingga Hewan tersebut Dapat Membantu Proses Penyerbukan Yang keempat Benang sari Benang sari Benang sari Ini merupakan Alat kelamin jantan Dimana Benang sari Terdiri dari Kepala sari Serbuk sari Tangkai sari Dan penunjang Kepala sari Oke Lanjut Yang kelima Adalah putik Putik Merupakan Alat Perkembang Biakan Betina Dimana Bagian Putik Yang paling Ujung Disebut Kepala putik Bagian putik Yang paling panjang Disebut Tangkai putik Sedangkan Bagian putik Yang menggembung Berisi Bakal buah Dan Di dalam Bakal buah Terdapat Bakal biji Dimana Bakal biji Tersebut Mempunyai Dua inti Yaitu Sel telur Dan Calon lembaga Berdasarkan Kelengkapan Bagian bunga Dibagi Menjadi Dua Bunga Lengkap Dan Bunga Tidak Lengkap Bunga Lengkap Mempunyai Kelopak Makota Benang sari Dan putik Bunga Yang Tidak Memiliki Salah Satu Atau Beberapa Bagian Bunga Baik Perhiasan Maupun Alat Kelamin Bunga Itu Disebut Bunga Tidak Lengkap Sedangkan Berdasarkan Kelengkapan Alat Kelamin Pada Bunga Dibagi Menjadi Dua Bunga Sempurna Dan Bunga Tidak Sempurna Dikatakan Bunga Sempurna Apabila Bunga Tersebut Memiliki Benang Sari Dan Putik Dan Dikatakan Bunga Tersebut Tidak Sempurna Jika Hanya Memiliki Satu Alat Kelamin Seperti Benang Sari Atau Putik Saja Oke lanjut Kita akan Membahas Penyerbukan Penyerbukan Dibagi Menjadi Empat Yang Yang Pertama Penyerbukan Sendiri Atau Disebut Autogami Penyerbukan Sendiri Ini Terjadi Apabila Serbuk Sari Jatuh Di Kepala Putik Pada Bunga Itu Sendiri Serbuk Sarinya Jatuh Di Kepala Putik Pada Bunga Tersebut Pada Bunga Itu Sendiri Yang Kedua Penyerbukan Tetangga Atau Gei Gei Tonogami Nah Penyerbukan Ini Terjadi Serbuk Sarinya Jatuh Di Kepala Putik Bunga Yang Lain Tetapi Masih Dalam Satu Pohon Yang Ketiga Penyerbukan Silang Atau Alogami Penyerbukan Ini Terjadi Apabila Serbuk Sari Jatuh Di Kepala Putik Pada Bunga Yang Berbeda Tapi Masih Satu Jenis Tumbuhan Yang Terakhir Adalah Penyerbukan Bastar Penyerbukan Bastar Terjadi Apabila Sabuk Sari Jatuh Di Kepala Putik Bunga Yang Berbeda Jenis Tanamannya Dan Hanya Dapat Dilakukan Pada Tumbuhan Yang Masih Dekat Hubungan Kekerabatannya Penyerbukan Dapat Terjadi Melalui Perantara Beberapa Perantara Ada Perantara Serangga Melalui Perantara Angin Bantuan Air Atau Disebut Hidrogami Dan Dengan Bantuan Manusia Oke Ibu Atem Menjelaskan Materi Selanjutnya Yaitu Perkembang Biakan Tumbuhan Secara Vegetatif Perkembang Biakan Pada Tumbuhan Secara Vegetatif Dibagi Menjadi Dua Yaitu Vegetatif Alami Dan Vegetatif Buatan Vegetatif Alami Terbentuk Secara Sendirinya Tanpa Campur Tangan Manusia Sedangkan Vegetatif Buatan Ini Sengaja Dilakukan Oleh Manusia Untuk Mendapatkan Hasil Yang Berkualitas Yang Pertama Vegetatif Alami Tumbuhan Meliputi Umbi Batang Spora Tunas Atentif Umbi Akar Umbi Lapis Akar Tinggal Geragi Atau Stolon Tunas Batang Umbi Batang Perkembang Biakan Vegetatif Alami Dengan Umbi Batang Merupakan Perkembang Biakan Yang Memanfaatkan Cadangan Makanan Yang Tersimpan Di Dalam Batang Umbi Akar Perkembang Biakan Dengan Umbi Akar Sebenarnya Tidak Bisa Terjadi Namun Pada Dasarnya Untuk Menumbuhkan Tunas Pada Batang Membutuhkan Cairan Yang Berasal Dari Umbi Atau Cadangan Makanan Umbi Lapis Cadangan Makanan Umbi Lapis Disimpan Di Dalam Rongga Pelepah Daun Sehingga Pelepah Daunnya Berlapis Lapis Dan Berisi Banyak Cadangan Makanan Hasil Dari Fotosintesis Rizoma Rizoma Atau Akar Tinggal Merupakan Perbanyakan Tumbuhan Dengan Cara Merambatkan Batang Dan Akar Di Dalam Tanah Sedangkan Tunasnya Muncul Ke permukaan Tanah Berubah Menjadi Daun Dan Melakukan Fotosintesis Geragi Perbanyakan Tumbuhan Dengan Cara Menumbuhkan Tunas Dari Batang Yang terdapat Di permukaan Tanah Tunas Tunas Batang Perkembang Biakan Dengan Tunas Merupakan Perbanyakan Yang berasal Dari Bagian Tubuh Induk Tunas Tersebut Tumbuh Pada Batang Yang Letaknya Ada Di Dalam Tanah Selanjutnya Tunas Aksentif Perkembang Biakan Dengan Cara Menumbuhkan Tunas Baru Dari Ujung Daun Atau Ujung Akar Yang Terakhir Dengan Spora Perbanyakan Tumbuhan Dengan Menggunakan Tunas Yang berbentuk Serbuk Dimana Serbuk Spora Tersebut Dihasilkan Tumbuhan Pada Bagian Daun Nah Berikut Adalah Gambar Gambar Tumbuhan Yang Termasuk Dalam Umbi Batang Ada Ubi Tentang Ini dapat Kalian Jumpai Di sekitar Rumah Kalian Ada Singkong Wortel Termasuk Dalam Umbi Akar Umbi Lapis Ada Bawang Merah Ada Bunga Bakung Rizoma Rizoma Atau Akatingga Kunyit Jahe Kencur Temulawak Dapat Kalian Jumpai Di dapur Orang tua Kalian Ini Banyak Digunakan Sebagai Bumbu Dapur Kemudian Yang termasuk Dalam Geragi Contohnya Adalah Rumput Teki Strawberry Tunas Batang Seperti Pisang Bambu Tunas Atentif Sukun Cocor Bebek Sedangkan Spora Jamur Lumut Ini Kemudian Ada Yang Secara Membelah Diri Oke Ini Tumbuhannya Bisa Kalian Amati Ini Merupakan Perkembang Biakan Vegetatif Secara Alami Sekarang Kita Lanjut Perkembang Biakan Vegetatif Buatan Yang Pertama Mencangkok Yang Kedua Secara Stek Yang Ketiga Merunduk Keempat Opulasi Kelima Sambung Vegetatif Buatan Pada Tumbuhan Yang Pertama Secara Mencangkok Memperbanyak Tumbuhan Dengan Cara Memotong Dahan Ini Jadi Dahannya Dipotong Memotong Dahan Tumbuhan Induk Yang Sebelumnya Dilukai Terlebih Dahulu Dengan Dengan Membuang Kambium Kemudian Melapisinya Dengan Tanah Dengan Tujuan Menumbuhkan Akar Pada bagian Yang dilapisin Tanah Nanti akan Jadi Seperti Ini Selanjutnya Secara Secara Okulasi Atau Menempel Memperbanyak Dengan Cara Menempel Mata Tunas Dari Tanaman Yang Sejenis Mangga Manis Dengan Mangga Yang Kecut Nah Ini Prosesnya Tahapannya Menempelkan Mata Tunas Kemudian Diikat Dengan Tali Rafia Sampai Tunas Tunggu Ini Tujuannya Agar Memperoleh Sifat Unggul Yang Lebih Baik Dari Kedua Induk Tanaman Tersebut Yang Ketiga Dengan Cara Menyambung Pertama Menyambungkan Antara Batang Bawah Dan Batang Atas Dua Tanaman Yang Sejenis Disambungkan Seperti Ini Kemudian Diikat Tujuannya Agar Memperoleh Agar Diperoleh Satu Tanaman Yang Memiliki Sifat Tunggu Yang Lebih Baik Dengan Cara Stek Nah Dengan Cara Stek Batang Kita Potong Baru Kita Tancapkan Nanti Dia Akan Tumbuh Seperti Ini Dan Contoh Tanamannya Ada Seperti Ketela Pohon Tebu Mawar Ada Melati Kangkung Yang terakhir Dengan Cara Merunduk Memperbanyak Tumbuhan Dengan Cara Merundukkan Batang Atau Cabang Ketana Sehingga Tumbuh Akar Tumbuh Akar Ya Rundukkan Cabang Tumbuhan Kemudian Nah Dia Akan Tumbuh Akar Setelah Akarnya Banyak Yang Berhubungan Dengan Tumbuhan Induk Tersebut Dipotong Dan Tanam Tangka Tumbuhan Yang Dirunduk Ini Dipotong Dia Dipotong Contohnya Adalah Alamanda Anyalir Arbay Anggur Dan Apa Sampai Disini Penjelasan Budini Pada Sub Tema Satu Mohon Maaf Apabila Ada Salah Ketik Selanjutnya Kalian Bisa Mengerjakan Soal Yang Ada Di Google Classroom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Pelajaran hari ini Sudah Selesai Semoga Anak-anak Dapat Memahami Penjelasan Dari Ibu Sampai Bertemu Pelajaran Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh